Nah, di sini ada banyak data-data yang tersimpan melalui Google. Kalian bisa klik saja cara mengembalikan data HP yang sudah di-reset atau hilang. Jadi kali ini akan saya kasih tahu ya, mungkin data-data kalian itu hilang. Atau bahkan kalian tidak sengaja mereset HP Android kalian ke setelan pabrik. Jadi akan saya kasih tahu solusinya dan caranya. Nah, biasanya untuk penimpanan yang ada di HP Android itu hilang semua ya. Entah itu dari galeri, dari Google Drive, dan lainnya. Itu akan hilang semua karena sudah kita reset ya. Tetapi kita bisa mengembalikannya dengan memakai akun Google kita. Nanti akan saya kasih tahu untuk tipsnya dan solusinya. Caranya itu sangat mudah sekali ya. Kalian tinggal buka saja untuk pengaturan di HP kalian. Kita klik saja. Setelah seperti ini, kalian scroll ke bawah dan kalian cari saja yang namanya akun dan pencadangan atau akun ya. Setelah seperti itu, silakan untuk sahabat-sahabatku, silakan diklik dulu saja ya. Nanti kita ikuti arahannya ya. Kita klik dulu. Di sini ada tulisannya seperti ini ya. Yang atas, kelola akun. Silakan untuk sahabatku, pilih yang paling atas sendiri. Kita klik. Setelah ini, kalian scroll paling bawah. Ada tulisannya tambah akun. Silakan kalian klik saja. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Yang perlu kalian lakukan, kalian bisa klik untuk Google. Sudah ya. Setelah seperti ini. Setelah seperti ini, kita tunggu masih memproses ya. Jadi, setelah seperti ini, kalian bisa menuliskan email kalian atau nomor telepon kalian. Setelah itu, klikkan saja di bawah lanjut ya, berikutnya. Terus, kalian masukkan kata sandi kalian. Bila sudah masuk, ya. Kalian klik tengah. Klik tengah. Terus, kalian klik untuk pengaturan lagi. Dan kalian scroll ke bawah. Kalian ketik saja yang namanya Google. Ya, ada Google ya. Kita klik saja. Terus, di sini kalian klik saja untuk kelola akun. Setelah seperti ini, kita scroll, geser ke samping. Kita klik untuk data dan privasi. Kita scroll ke bawah, ke bawah, ke bawah, dan ke bawah. Sampai mentok ya. Nah, sampai ada tulisan konten yang simpan dari layanan Google. Kalian bisa buka ini. Sepertinya ada yang ini ya. Kalian klikkan saja ini, seperti ini. Nah, bukan ini, yang atas. Kita tunggu. Nah, di sini ada banyak data-data yang tersimpan melalui Google. Ya, kalian bisa klik saja. Ya, kalian mau mencari apa. Untuk data, biasanya ada di Google Drive. Ataupun ada di sini ya. Di foto ataupun di Gmail. Silahkan kalian klik saja. Data kalian pasti akan kembali semua. Contoh seperti ini. Saya buka Google Drive. Data saya akan muncul semua di sini ya. Nah, akan muncul saya semua di sini. Terus kita buka untuk foto juga ya. Data kita juga akan muncul di sini ya. Karena tersimpan di Google itu lebih aman ya. Banyak sekali ya data-data saya ya. Nah, ini muncul semua ya. Nah, jadi gitu saja. Semoga membantu dan terima kasih. Terima kasih.